Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz perkenalkan diri saya dan nama saya sini dari Masjid Nurulah Pasar 5 di sini hari ini kalau saya pembacarani baik-baik orang-orang banyak mengerjakan ibadah haji mengerjakan ibadah haji di tanah emang beginilah kita Pak Ustaz mengagi mohon maaf saya permisi saya tanya judulnya Pak di mana tingkat-tingkat saja saya lihat rumahnya kalau udah koma baru itu berdatangan jadi setelah mengikuti seorang berjamaah imam salam dia pun salam pulang maka begitu juga pernah saya jumpai seorang imam Pak suami salam dia pergi salam dia pulang Pak saya makmul jadipun saya sekoloh itu pernah saya jumpai ada juga orang penyelamatkan jengajah Pak sebagai salam biasanya kan didoakan kan ini nggak diingkat saja waktu ke bulan jadi saya bertanya gini Pak Pak kan kita ini rumah japan ada empat kan imam kan tapi maliki kanapi amban jadi saya bertanya gini Pak imam siapa kira-kira yang kebadanya singkat-singkat Pak langsung lagi nanti baru sekali jawab ayo bapak untuk kasih kanan langsung ke temennya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dari Musholla Anur Jawa Mili sampai kemarin baru mau nanya gini Ustaz kalau kita ngikut di sistem pemerintah sekarang itu sorong Pak sorong banteng dekat tergantung sehingga mungkin jadi gini Ustaz sistem demokrasi kita ketahui itu kan bukan dari Allah dari manusia nah berikutan kita itu kayak pemilu dan sistem sistem pemerintahan yang lain itu rupunya gimana kalau kita sistem pemerintahan yang sekarang gitu kalau bergabungnya sendiri maksudnya apakah ya kita keluar dari rukun syarikat atau enggak gitu dan misalkan itu memang keluar gimana lah solusinya gitu Ustaz supaya kita tetap berada di dalam rukun syarikat itu ini saya juga Ustaz Assalamualaikum terima kasih terima kasih jadi sebenarnya pertanyaannya ini lari dari tema ini ya iya jadi mungkin kalau mengenai mazhab itu yang jelas begini Pak memang tidak tidak ada anjuran dari Rasulullah bahkan larangan ketika kita mengelakukan ibadah mazhab ibadah itu kan terbagi dua yang pertama mazhab yang kedua ghayru mazhab yang mazhab itu urusan itu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih spesifik lagi masalah solat jadi kalau solat itu memang sangat dilarang oleh Rasulullah kita terlalu cepat dalam arti kata ketika kita melakukan solatnya gitu bukan ketika kita di luar solat ya jadi memang sebenarnya imam empat mazhab ya imam empat mazhab itu memang tidak ada yang apa namanya mengkekalkan dalam bahasa saya mengkekalkan misalnya setelah solat itu zikir dulu ya zikir bersama-sama kemudian doa bersama-sama itu tidak ada empat mazhab yang mengajarkan seperti itu ya tetapi ada mazhab syafi'iyah bukan orang bukan imam syafi'iyah mazhab syafi'iyah yang mengajarkan ya seingat saya dalam sebuah riwayat itu 7 hari berturut-turut nah karena muridnya sebagian ada yang belum memahami bagaimana tata cara doa dan seterusnya namun bagi orang Indonesia terutama di kalangan-kalangan yang bermazhab syafi'iyah gitu ya ini menjadi sesuatu yang wajib jadinya nah gitu jadi sebenarnya imam mazhab itu tidak mengajarkan setelah solat harus zikir dan doa berjamaah gitu jadi itu sekedar pilihan itu pilihan pak kalau dikerjakan Alhamdulillah Afdhuliyah karena doa dan zikir itu memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW gitu ya monggo kalau ada yang mau berjamaah monggo juga kalau ada yang mau masing-masing gitu dan ini masalah yang masih ikhtilafiyah dan itu bukan masalah yang usul tapi masalah huru kalau usul itu masalah akidah dan masalah rukun setah syarat pak nah itu usul memang ya macam rukun iman rukun islam itu masalah apa namanya usul itu tidak bisa ditambah tidak bisa dikurang gak bisa dirubah karena kalau berubah dia bertambah atau berkurang maka itu alirannya sesal tapi kalau masalah solat setelah solat itu mau zikir atau doa berjamaah atau tidak itu pilihan gitu jadi jangan heran kalau ada imam yang tiba-tiba begitu assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah cabut nah itu jangan khawatir ya itu insyaallah masih punya ya masih mengikuti empat mazhab gitu walaupun kadang-kadang ada yang tidak mau bermazhab lebih ngeri lagi pak mazhab imam malik yang ada di wilayah Afrika itu rata-rata di maroko kemudian di ajazair dan yang lainnya itu kalau solat begini pak ya saya contohkan Allahu Akbar begini nah udah baru kemudian ketika fatihah dia gak pakai baca basmalah tidak zahar tidak sir sementara imam malik itu gurunya imam syafi'i gitu nah jadi ketika baca fatihah alhamdulillahi rabbil alamin langsung gak pakai bismillah gak pakai yang zahar kalau kita biasa bismillahirrahmanirrahim kalau di mekah bismillahirrahmanirrahim nah gitu sir kalau imam malik gak pakai alham langsung ini alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya baru aminnya sama habis itu ya nyambung gak pakai bismillah lagi nah ini masalah furuh masih boleh pak jadi insyaallah masih boleh jadi mempat mazhab tidak mencontohkan harus doanya dan zikirnya berjamaah kalau mengerjakan alhamdulillah kita yang mampu kalau ada orang yang tidak mengerjakan jangan dicelah gitu karena mungkin dia tidak mampu ya sudah gitu ya insyaallah ya pak ya terjawab ya pak ya sama-sama pak nah yang kedua masalah pemilu masalah pemilu dalam kitab takatul hizbi itu dijelaskan masalah pemilu itu adalah akad wakalah akad wakalah sementara ini perkaranya kalau cabang utamanya itu namanya muamalah pak ya muamalah jadi muamalah di dalam islam itu yang menghalalkan kita untuk melakukan muamalah yang paling utama itu adalah akadnya akadnya pak kayak begini pak kita halal atas istri-istri kita itu ketika akadnya jelas semuanya mengikuti rukun dan syarat dan itu semuanya terpunuhi maka sah lah kita menjadi suami istri sah juga apa yang kita kerjakan kecuali yang bertolak belakang dengan hukum islam begitu ya sah sah saja begitu nah begitu juga dengan akad wakalah akad wakalah yang menjadikan dia sah atau tidak yang menjadikan dia halal atau tidak itu adalah akadnya berikut dengan rukun dan syaratnya begitu sementara pemilu di dalam pandangan islam ini termasuk akad wakalah yang syaratnya itu ada empat yang kalau salah satunya hilang pemilu ini tidak bisa dilaksanakan atau tidak sah perjalanannya walaupun zaman kemarin itu ya sah sah saja gitu ya yang pertama itu adalah wakil orang yang mewakili urusan kita kemudian yang kedua adalah mewakil orang yang diwakili kemudian yang ketiga itu ijab dan kobulnya yang keempat urusan yang mau diwakilkan begitu nah kalau dalam pandangan islam yang wakil yang wakil dan yang mewakil ini harus sama-sama muslim itu syarat pertama dan kedua yang ketiga akad dari perwakilan itu itu macam-macam bisa langsung bisa dengan melalui cara yang lain misalnya kalau yang langsung ya kan Pak Zul tadi minta sama saya belikan air aqua begitu ya itu langsung langsung Pak Zul ke saya kalau yang tidak langsung bagaimana caranya dengan pen coblosan atau yang lainnya gitu jadi gimana yang pakai coblos atau nggak coblos itu sah-sah saja gitu ya tetapi yang jadi masalah adalah yang keempat urusan yang diwakilkan gitu demokrasi itu hukumnya haram bahkan ada yang ekstrim mengatakan itu tohut kalau saya mengatakan hanya sistem kufur saja Pak kalau tohut kena semua kita nantinya ya jadi demokrasi itu hukumnya haram karena bukan berasal dari Islam begitu sehingga ketika ada orang yang mewakilkan urusannya dengan urusan demokrasi maka hukumnya haram nah kita hari ini dihadapkan dengan calon wakilnya muslim kita muslim ya kan caranya itu dengan pencoblosan begitu tapi untuk melaksanakan sistem demokrasi nah ini Pak namanya ibarat teh ini Pak dikasih setetes tua Pak kacau Pak kalau minumnya haram semua gara-gara satu haram semua karena akadnya syaratnya itu batal dia gitu Pak ini tempatnya sudah halal karena plastik ya kan airnya halal campurannya halal eh begitu ada yang ada yang ngasih tua gitu setetes tes udah haram untuk kita diminum seperti itulah perumpamaannya kalau kita mengikuti sistem demokrasi jadi totalnya semuanya gimana ibarat minum air yang sudah tercampur tua tadi hukumnya menjadi haram begitu nah sekarang kan kita bukan bicara hanya masalah tapi solusi begitu maka apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan itu adalah mengkaji dan memahami bagaimana sebenarnya sistem-sistem di dalam islam baik ekonomi politik sosial budaya pertahanan keamanan pendidikan kesehatan hubungan luar negeri dan persiapan peperangan itu semuanya diatur di dalam islam selama ini yang dibahasi pada mahdah saja masalah furuk itu terus diserang ada yang mengatakan kunut bida'ah ada yang mengatakan kunut kunut tidak bida'ah itu saja yang diputar itu furuk mau pakai kunut silahkan enggak pakai kunut silahkan memang itu furuk antara imam mazhab tapi sepakat imam mazhab bahwa yang haram yang apa namanya yang tidak boleh ditinggalkan adalah sholat subuh betul enggak apa ya silahkan mau pakai kunut enggak kunut tapi harus sholat subuh jelas begitu hari ini umat diserang asli itu-itu saja sehingga kita pun antara NU misalnya dengan yang lain ya kan antara yang pakai kunut dengan dengan yang tidak kunut aduh perang terus pak perang terus dan itu memang konspirasi dari orang orang barat nah yang kedua kita harus memahami solusi dari masalah-masalah kita itulah ibadah yang gaya rumah coba kita tanya sama orang-orang yang menjadi calon itu pak bapak mau naik ya kan jadi pimpinan begitu bapak tahu enggak sistem ekonomi di dalam islam tanya sama mereka sebelum mereka jadi calon tanya jangan jadi pemimpin itu karena sosok oh ini karena orangnya kaya ini orangnya karena terkenal ini dimana-mana dia ngasih banyak sumbangan eh begitu jadi pimpin dan dia enggak tahu apa yang mau dia kerjakan begitu nanti ada tawaran-tawaran masuk saja monggo begitu pak ya karena pesan dari rasulullah s.a.w. kita harus memberikan urusan itu kepada ahlinya caranya gimana kita harus memahaminya gitu pak bapak kira-kira tahu enggak sistem ekonomi islam belum pak nanti kapan-kapan kita bahas pak ya nah ekonomi islam itu intinya ada tiga yang besar pak yang pertama uang keuangan yang kedua pengelolaan keuangan dan yang ketiga kesejahteraan pak ini kalau di preteli pak setahun baru selesai pak baru tiga ini aja iya pak saya masuk kitab ke yang ketujuh sekarang itu masalah nih zomul iktisadi Masya Allah baru muqaddimahnya sudah seratus halaman baru muqaddimah pak nah jadi nanti kita perlu membahas itu apa itu riba apa yang dikatakan sebagai riba bagaimana macam-macamnya bagaimana menyelesaikannya islam itu punya solusi tapi kita enggak dikasih solusinya sekarang makanya lain kali mungkin request pak kalau ada ustad-ustad yang mau datang tanya atau minta bahas masalah riba misalnya ya enggak papa kuping kita kepanasan yang punya riba tapi insyaallah kita mau niat iya kan niat untuk menyelesaikan riba gitu iya enggak pak saya tergabung salah satu pembina dari masyarakat tanpa riba pak nah itu utangnya bukan sikit-sikit pak ada yang 200 M coba dengernya aja melegidik saya pak apalagi bayarnya gitu tapi bisa selesai pak kok bisa nah itu perlu dibahas gitu ya jadi yang pertama itu solusinya itu adalah harus paham dulu sistem alternatifnya gitu hari ini umat islam itu dikasih dua pilihan meleh atau tidak meleh padahal islam itu punya pilihan yang lain yaitu memperjuangkan islam nah ketika islam itu tegak khilafah itu tegak kita bukan hanya bicara masalah khilafah tegaknya saja tapi kita berpikir bagaimana mengisi pos-pos ke pemimpinannya apakah ketika nanti khilafah tegak yang dibayati itu nanti yang sekarang ya kan enggak kan nanti selfie aja kerja dia gitu ya enggak pak bahaya taunya tanda tangan di atas kertas yang ditanda tangan ini enggak tahu enggak dibacanya kacau pak tengok Umar Umar itu tahan dia lapar yang penting rakyatnya kenyang kalau sekarang hmm boro-boro pak gitu makanya kita harus mempersiapkan diri yang kedua mana tahu kita jadi pimpinan pak saya enggak tahu pak sarjana teknik rupanya disuruh ceramah juga pak tapi kita harus punya persiapan apapun itu kita butuh persiapan mati juga butuh persiapan ya jelas ya ya insya Allah ya ya terimakasih tadi telah disampaikan oleh Tepat kita jam berapa lewat terkotik saya bukan bermain di lumpur mohon maaf ya pak sini ya saya bukan oke dan disini saya sampaikan ini ialah wakil pak yang masuk pada tanggal 2 bulan 2 2020 sebesar 692 ribu Alhamdulillah Alhamdulillah dari sini juga Pak Ustadz kami kain basah dilipat-lipat dan disimpan dalam lemari selamat berpisah dengan Pak Ustadz kita jumpa kembali siapa kita berdoa dari tadi nih Pak Astagfirullah Nazim Astagfirullah Nazim Astagfirullah Nazim aladhi la ilaha illa huwal hayi al-qayyiratuhu bilayu ala hamla wa la quwata illa billahi al-alihil-alihil-alihim na'udhu billahi minash syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal-mursalin wa ala alihi wa ashabihi yajma'in Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ashgilil zalimin bizalimin wa akhrijina min baynihim salimin Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhumah wa tafaruqana min ba'di tafaruqan ma'asuma wahdina ila siratin mustaqima Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta sami'u al-alim wa tuba alayna innaka anta tawabur rahim Allahumma innan nas'aluka ridaaka wal jannah wa na'udhubika min sakhatika wal-nar Allahumma innan nas'aluka daulatan islamiyyah khilafah rasyidah alamin hajin nubuhah tu'izzu biya al-islam wa ahlah tuzilu biya kufrawan lifaqa wa ahlah wa ja'alna minal amilina mukhlisina liaqamatihah biiznika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwata illa billahi la aliyyil azim rabbana la tuzilu qulubana ba'da idhadaitana wa ablana min ladunka rahmatan innaka anta al-wahab rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan waqina azaban nar wa adekilna aljannata ma'ala berhar ya aziz ya ghafar ya hayu ya qayyum ya zal jalal wa ikram wa sallallahu wa sallam alayhi walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli wa salli ala sayyidina wa maulana muhammad Allahumma salli wa salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa shafi'ina wa zukhina muhammad Allahumma salli ala sayyidina wasallam taqabbala Allahummi kim Saqabbala Allahumim kum inna hiikum taqabba di ngakyeidina